Kalau dia Nur Ridwan Abu Hassan dalam GDT hari ini sudah menang berapa piala dan berapa agaknya duit dalam bank, kata Tunku Mahkota Johor TMG. Itulah ungkapan yang dikeluarkan oleh pemilik klub Johor Darul Taasim GDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim dalam satu sesi soal jawab bersama penyokong yang diadakan di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Menurut TMG bekas pemain perak, Nur Ridwan Abu Hassan pernah ditawarkan untuk bersama GDT, namun memilih menolak tawaran tersebut untuk bersama klub pilihannya. Ketika itu, Nur Ridwan berada di prestasi terbaik dalam karirnya telah menarik minat banyak klub untuk mendapatkan khidmat beliau bagi membantu klub tersebut memburu kejuaraan. Seperti kata TMG, seseorang pemain perlu bijak dalam membuat keputusan agar tidak merugikan masa depan mereka sendiri. Dan seketika ini, Nur Ridwan seperti sudah tenggelam serta sunyi dari menjadi perhatian seperti mana beliau berada di puncak prestasi ketika itu. Tambah TMG, bukan setakat Nurri, Wansak Haikal Wannor juga pernah ditawarkan untuk sertai GDT ketika itu, namun memilih untuk menolak tawaran tersebut. Mungkin mereka ada alasan tersendiri ketika itu kenapa memilih untuk tidak bersama-sama pasukan Harimau Selatan. Zakat seketika ini masih lagi aktif dalam bola sepak yang bermain bersama perak di bawah kendalian Yusri Celah. TMG berkata bahwa setiap kali mereka merekut pemain baharu, pemain ini akan diingatkan bahwa tiada jaminan mereka akan bermain karena perlu berlawan secara sihat untuk merebut tempat di dalam sekuat serta mendapat minit permainan. Sebelum mana-mana pemain masuk GDT, saya sudah cakap terus terang bahwa di sini perlu persaingan tempat masing-masing dan tidak semua orang dapat bermain. Tapi jikalau awak nak dapat titel ataupun pencapaian menjadi juara berkenaan beberapa pertandingan, dah awak nak bang akun improv. Ini tempatnya tambah TMG. Pada yang sama, jika ramai peminat memberi berpendapat, pemain Malaysia perlu bermain bersama klub luar negara. Namun bagi TMG, ia berpendapat sebaliknya. Bermain bersama klub luar bukan jaminan prestasi seorang pemain itu semakin baik. Namun dari segi kompetitif pertandingan, pemain itu dapat merasainya berbanding bermain di Malaysia. TMG memberi contoh terhadap dua pemain muda yang bermain di luar negara, Luqman Hakim Syamsuddin dan Hadi Fayad. Biarpun bermain di luar negara, tetapi prestasi pemain di Malaysia lebih baik ketika bersama Harimau Malaya. Jika pemain mendapat tawaran terus dari klub tersebut ataupun dibeli, mereka boleh pergi. Namun jika diminta oleh sesetengah pihak berkepentingan, perlulah bijak dalam membuat keputusan agar karir bola sepak pemain itu tidak menjunam begitu saja. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.